Jadi kembali ke Mas Jokowi, jangan kabur ya Tanggung jawab, ambil tanggung jawab Atas sikap motot Sampian yang gak peduli traditasi rakyat Tolong deh Jangan kabur gitu Assalamualaikum Wr Wb Setelah sekalian, setengah saya Edy Nyadi, Presidium Aliansi Selamatkan Ngerah Putih, Asmati Video ini khusus saya buat untuk Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Mas Jokowi Frikon, kabar Sehat-sehat? Ya iyalah, pasti sehat Bagus, baik-baik aja Kemarin kan gak ada di Jakarta Berarti sehat, bisa kemana? Kalimantan Saya baca berita ya Kata Deputi Bidang Protokol PES Dan Media Sektres Sekretari Presiden B. Mambudin Jokowi Kemarin tanggal 8 Oktober Ke Kalimantan Tengah Ngapain? Penting banget Wih, ini rakyat Indonesia nih Rakyat Indonesia Saya kasih tau ya Acara Jokowi yang mahal penting kemarin itu Untuk meninjau lumbung pangan Atau food estate Berikut penanaman padi Keramba ikan Serta peternakan bebek Yang berada di Kecamatan Pandih Batu Dasyat kan penting Mas Kenapa kemarin pergi mas? Eh kemarin tuh rame loh 8 Oktober Kemarin tuh di Jakarta tuh Saya ada di tengah-tengah Di antara Harmoni Jalan Majapahit Ya kan Jalan Juanda Jalan Surah Pranoto Di situ saya tuh Waduh Dari siang Luar biasa mas Rakyat mahasiswa Buruh Anak-anak STM Turun ke jalan Padahal anak kebikir-bikir Anak STM SMA Apa SMA SMA Itu kan gak keteket langsung Seolah-olah ya Dengan omimu Ada sih buruh Tapi gak banyak Tapi dasyat mas Dasyat Kenapa Cantik yang pergi Penting mas Aduh Mas Ya Rakyat juga tau Bebek tuh penting Tau Tapi Masa dibanding Rakyat Nyawa rakyat itu Kalah gitu loh Eh Ini omnibus Undang-undang loh Akan berlaku terus loh Sampai dicabut loh Gila loh Dasyat loh Tapi sampai milih Ketemu bebek ya Gila Mas Jangan gitu mas Sampai ke presiden Ya Sampai juga yang ngotot loh Ini omnibus loh Dalam surat sampaian kepada DPR Menjadi prioritas tinggi Untuk disahkan Bibah dan disahkan Walaupun Protes Wah luar biasa Orang nasib besar Macem Muhammadiyah MUI Bahkan Akademisi Para-para profesor Buruh di mana-mana Di seluruh daerah Masif mas Menjelang ini Dirsahkan Protesnya masif Tapi kan sampai ngotot Jalan terus Nah kalau udah jadi gini Jangan ngabur Eh Ngabur ya Eh Sampai jadi inget loh Waktu 4.11 Ya 4.11 Ingat gak Kita di depan istana juga Waktu itu Di Jalan Merdeka Barat Itu kan mau ketemu Sampai tokoh-tokoh Ulama-ulama Loh itu Jutaan manusia Loh Eh sampai pergi Ke bandara Sukarno Harta 3 Saya baca berita Ngecek saluran air Karena waktu itu musim hujan Mas Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ulama yang dihormati Ditinggal kabur Ke bandara Nolak selokan air Dan sekarang Gulak lagi Aduh mas Jangan gitulah Sampai kan bikin video Waktu kampanye Saya Jangan pengen di demo Ayo Kalau ada demo Demo lah saya Saya ajak masuk Nanti saya kasih nasi Nasi kasih roti Kasih sebut Sampai ada Merak air minum mineral Sebut tuh Lah kok sekarang Kabur Sampai tau gak Karena kalian Sampai kabur Kasian loh Pak Idam Ajis Kapolri Pak Idam itu Sampai melanggar janjinya Ya Waktu pertama diangkat Sebagai Kapolri Pak Idam tuh Mengecam Mengecam penanganan Demonstran Yang brutal oleh polisi Seperti Kapolri sebelumnya Uh mengecam Dia mengecam Gak boleh gitu Waktu itu ada Prakornas Apa Rapi Mas Kapolri Polri gitu Ada Ustadz Das Ad Latif Juga Pak Kapolri tolong Kasih tau lagi Anak buah bapak Di lapangan Kalau menangan Demonstran Jangan pukul Kepalanya Di kepalanya tuh Ada hadis Ada Al-Quran Nanti jadi bahaya Gitu loh Dan Pak Kapolri setuju Tapi kemarin Mas Tanggal 8 Oktober Bubar Bubar semua Saya di lapangan Saya melihat Aduh anak-anak itu Dipukuli Dan video-video Berselihuran Mas Itu jauh lebih hebat Daripada yang saya lihat Karena mereka kan Laporan dari mana-mana Jadi kembali ke Mas Jokowi Jangan ngabur ya Tanggung jawab Ambil tanggung jawab Atas sikap Mokot Sampian yang Gak peduli Trahatanasi rakyat Ya Tolong deh Ya Jangan kabur gitu Kasian Kasian rakyatnya Kasian Kapolri-nya Gitu kan Ya Karena saya mau Kapolri Mengakhiri jabatan Dengan Husnul Khotima Ya Gak yang Seperti yang sudah-sudah itu Brutal Sadis Gitu kan Catatan Komnasam itu Setelah panjang Kepemimpikan Kapolri sebelum itu Luar biasa Berdarah-darah Ya Jangan Pak Idam Pak Idam Sebentar lagi selesai Pak Idam Mohon lihat Video-video Peristiwa Tanggal 7 Tanggal 8 Oktober Ambil sikap Ambil perintah Hentikan Kebrutalan Polisi di lapangan Ya Pak Idam Please Please banget Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia Jangan kabur Pertanggung jawab lah Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton